E-Main Timnas Indonesia, Pratama Arhan memposting foto penuh arti saat Azizah Salsya digosipkan selingkuh pada Rabu, 21 Agustus 2024. Pratama Arhan merespons kabar dugaan perselingkuhan Azizah Salsya dengan sebuah foto pernikahan pada Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Dalam foto tersebut, Pratama Arhan menandatangani buku nikah bersama Azizah Salsya. Dugaan perselingkuhan Zizah, panggilan akrab Azizah, jadi gosip heboh di media sosial, X. Kabar perselingkuhan Zizah berawal dari aktivitas selebram lainnya, Rachel Fenya yang unfalo pacarnya, Salim Nauderer. Keduanya yang menjalani hubungan dikabarkan putus, Rachel kemudian membubuhkan komentar di postingan Instagram Zizah dengan emotikon ular. Netizen menduga Zizah adalah selingkuhan dari Salim Nauderer. Kemudian di media sosial X, beredar direct message dari Rachel Fenya yang membenarkan kabar perselingkuhan tersebut. Dalam DM yang belum dikonfirmasi tersebut, Rachel mengaku tahu perselingkuhan tersebut dari suami Zizih, yaitu Pratama Arhan yang menelponnya, di sisi lain. Ada screenshot yang menyatakan secon akun Rachel Fenya yang dihususkan untuk kehidupan pribadinya, Rachel Fenya, yang juga diselingkuhi oleh Salim Nauderer, mengunggah foto kebersamaannya dengan Azizah Salsya. Ia juga memposting ulang foto Zizih dengan Pratama Arhan. Di media sosial X, isu semakin melebar soal kehidupan Zizih dan kabar asmara dengan pria lain. Nama Azizah sendiri jadi trending topic di X sepanjang Selasa, 20 Agustus 2024, malam diikuti nama Rachel, Salim dan Arhan. Sekali lagi, kebenaran soal sumber screenshot yang beredar belum bisa dipastikan. Hanya Pratama Arhan pada Rabu, 21 Agustus 2024, pagi memposting foto pernikahannya dengan Zizih, pemain Swan FC itu membubuhkan emotikon dua tangan dan senyum malaikat. Belum diketahui apa maksud dari unggahan Pratama Arhan. Pratama Arhan dan Azizah Salsya menikah tepat setahun lalu pada 20 Agustus 2023. Pernikahan ini dihadiri langsung oleh ketumpe SSI, Erik Thohir di Jepang. Dalam acara tersebut Erik Thohir menyatakan harapannya semoga dengan pernikahan ini dapat menambah semangat dan motivasi Arhan dalam berkaryar di sepak bola serta pernikahannya dapat langgeng.